Terima kasih 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 Dia Terima kasih Akhirnya Terima kasih Mobil Datsun Tapi kuncinya aja dulu Selanjutnya Yijir sendiri Sponsornya Datsun ya? Eh salah ya? Ada sponsor ya? Merci deh Mercedes Baik kita mulai saja Yaitu Di poin pertama Sambutan dari Tuan Rumah Kompasiana Akan diwakili oleh Mas Kevin Silahkan Terima kasih sih sebelumnya Udah mau dateng gitu Gak pake goodie bag Tapi mau dateng juga Saya ahogu banget Beran cuman, ahogu lah banget Padahal ternyata lihat saya Lagi itu Padahal itu paling sering Ada yang berasa Berarti buktinya Mas Agung Ini kan, tetap mau dateng Selamat dateng di Kantor Kompasiana Terima kasih juga udah mau dateng Saya sih mau singkat-singkat aja Ngoplah ini Pertama kali saya pegang Sebelumnya Dipegang sama Mbak Wawa Karena Mbak Wawanya resign Kita bertiga sekarang megang, ada Mbak Nindi Ada keluarga Mbak Wida sama saya Jadi mulai Ini ngoplah pertama saya Yang saya urusin Pertamanya ngajak ke TAPEL Ngeliat Om GAPE Sebagai salah satu Prai Kompas Center Jadi sayang aja kalau misalnya Ilmunya Om GAPE gak diserap ke Kompas Center lain Itu aja sih, saya mau Komputan apa lagi, soalnya harusnya Kak Bebi Cuman Kak Bebi gak bisa hadir Terima kasih udah datang, silahkan Serap ilmunya Om GAPE Gak perlu capek-capek nge-tweet Saya sih butuhnya cuman Ilmu yang udah didapat dari Om GAPE Itu diterapin ke semua Kompas Center Jadi gak perlu lagi nulis tentang acara kali ini Langsung aja nanti terakhir langsung dipraktekin aja Terima kasih sih Buat teman-teman semua yang udah datang Kembalikan ke Bungesdi Tepuk tangan dong Terima kasih perwakilan dari Kompas Yana Mas Kevin Selanjutnya kami persilakan Pak Sutyono Gunadi Ini adalah perwakilan dari Ketapel Oh ya, Ketapel kita belum ceritakan ya Ketapel itu adalah Kompas Yana Rtangsel Plus Jadi sebetulnya kita pada waktu itu ya Bingung juga ya Bung KAPE ya Mau bikin apa namanya gitu Terus ya itu ide-nya Bung KAPE juga Kami persilakan Pak Sutyono Gunadi Untuk menyampaikan dari Ketapel Ya, teman-teman semua selamat sore Perkenankan saya mewakiliin Pak Riki Selaku Ketua Ketapel ya Karena sekarang sedang dalam perjalanan disini Semoga tidak kehujanan Ya, Ketapel sebetulnya baru dibentuk Tapi kita sudah punya beberapa kali acara ya Dan ini sebetulnya adalah acara yang tiga Yang pertama itu kita sempat datang ke sebuah rumah makan yang dikelola oleh teman-teman kita yang petuli ya Kemudian yang kedua kita sempat melawancara dua tokoh wanita yang pernah mendapat penghargaan dari MOVA tahun 2015 Jadi pada saat menyebut hari KAPE ini Jadi pada event yang tiga kali ini Sebetulnya kami sangat berharap Opa channel yang lain bisa menimba ilmu dari Bung KAPE Tapi ya sangat disayangkan banyak yang absen Sehingga mungkin Bung KAPE harus ngomong sekali lagi Jadi tolong yang datang Putikan bahwa ilmu yang kita dapat Itu berguna Jadi biar yang lain itu benang ngiri Terima kasih selamat sore dan selamat menyaksikan dan menyerap ilmu dari Bung KAPE Terima kasih Terima kasih Pak Sutyono Gunadi Ini sepertinya singkat banget ya Semuanya kita langsung aja kepada acara pokok yaitu Penjabaran tentang bagaimana kita bisa sukses dalam wawancara kepada narasumber dan aktif menuliskan reportase Agar pembaca pun terpuaskan oleh tulisan-tulisan kita Teman-teman silahkan disimak secara baik dan koreklah ilmu dari Bung KAPE Siapa tahu nanti menyaingin beliau Kuras, tuntas Sedok sebesar-besarnya ilmunya Sebelumnya akan saya buka sedikit siapa sih Bung KAPE sebenarnya Biasanya kalau nggak GAPE ya Pak Adli Kita bingung mau manggil siapa gitu Sekarang GAPE aja lah Emang gue GAPEin Yang merupakan narasumber siang ini Lahir di Jakarta 22 Maret sudah berlalu ya Langkahnya Jadi nggak jadi di traktir Menjadi kompasianer sejak tahun 2013 Dengan tulisan sebanyak 258 Yang berada pada headline 134 kali Pembacanya mencapai 669 473 Ini jam berapa tadi ya Jam 12 siang ya Sekarang lebih lagi loh Mungkin udah lebih banyak lagi Ya berubah Ini pada jam 12 tadi Menduduki puncak di Kompasiana Menjadi best citizen jurnalisme Kompasiana di tahun sekarang ini Tahun 2016 15 ya Pernah menulis buku Akhir-akhir tahun ya 2015 Pernah menulis buku Dengan judul Terampil wawancara Pada tahun 2001 Penerbitnya Grasindo Pernah kuliah di UPN Veteran Jakarta Pernah ikut lembaga pers mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta Nggak tahu demonstrasinya Nggak ditulis di sini Sudah berapa kali Demonstra demo ya Pernah naik pesawat ke Presidenan Ikut liputan Presiden Jokowi ke NTT NTT Pernah siaran di Radio RRI dan El Sinta Penggemar nasi pecel Tapi Tapi penjual kerat telur juga Terakhir Terakhir ya Ini tentang busadi Lainnya banyak sekali Tapi nanti makan waktu lama Jadi ini aja lah Cukup Terakhir Bung Sandi ini adalah Seorang suami Dan satu orang istri Dari satu orang istri Dan Dan dua orang anak Demikian sekilas tentang Narasumber siang ini Selanjutnya kami persilahkan Bung Sandi Untuk segera Berbagi ilmu Tentang sukses wawancara Narasumber Dan Apik menuliskan reportase Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Baca ini Oh iya Masuk ini Masuk ini Kelihatan kan Sini Foto-nya kan Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera semuanya Hujannya makin gede tuh Disini jadi gede tuh Hujan Dingin 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 Terima kasih sudah hadir di Ngoplah Ngobrol di Palmera Ada Penanggung jawabnya Om Kevin Kita kasih selamat juga Sudah melepas masa lajangnya Oh iya Sudah minyak baby Jadi sudah lepas dari kejombloannya Oh iya lupa Saking bahagianya kemarin ya foto Itu pohon kelapa sampai miring gitu Kalau nangkrim pohon kelapa Pohon kelapanya ikut miring Iya Saya tuh Udah lama gak Ngobrol tentang Jurnalistik sebenarnya Tapi kebanyakan Ngetiknya Anolisnya Kalau untuk Yang kayak Dwi ini Kayak gini tuh udah Waktu kuliah sih Rada-rada sering Cuma Belakangan udah gak lagi Makanya kemarin ditentangin sama Kevin Ayo kasih materi Ya boleh lah Yang pertama Waktu dikasih tau itu Topiknya adalah Terampil wawancara katanya Teknik wawancara Iya boleh Saya bilang Tapi Syaratnya Cari yang newbie-newbie Kemasiener muda Yang baru-baru Kok gak taunya yang hadir Senior-senior Senior-senior tuh Juara Juara nulis tuh Bantur tuh Udah berapa kali Juara Jadi grogi di depannya Belok Ngomong di depan senior Yang kedua Eh katanya ada Embel-embelnya juga Pake reportase segala Padahal siapnya tuh Teknik wawancara aja Sebenernya Makanya Dari kemarin-kemarin Saya minta Ketua Ketapel Kang Rifki Nanti ikut ngomong ya Soal reportase Insya Allah dia hadir Hadir ibu Tapi saya juga minta tolong Pak Sutiono juga Nanti ngomong soal reportase Iya Saya sih yakin Teman-teman Blogger disini Kompasianer disini Sudah melakukan reportase Sebenarnya sudah sering reportase Ikut nangkring kan Udah sering kan Teman-teman ya Ikut event ini Ikut event itu Sebenarnya itu juga reportase Terus nanti pulangnya Ditulis Selalu dilombakan Itu juga reportase Cuman yang namanya blogger itu Kekurangannya saya Lihat ya Sepanjang perjalanan Blogger ke Dari 2004 sampai Sekarang itu Tidak menempatkan wawancara Sebagai hal yang prioritas Karena tulisan-tulisan blogger itu Kebanyakan opini memang Jadi Reportase Ala gue Dia ikut Liputan Komuter lain Mengenai perjalanan kereta Atau diundang oleh Perumka Lihat bagaimana Operasionalnya Komuter lain Ya dia Reportase aja Dari rumah Saya menyiapkan Ini Berangkat dari sini Sampai di stasiun ini Berangkat Lalu Keretanya begini Begitu Dia tulis Rinci dan detil Oh on time Bersih Keren Pokoknya naik kereta itu Menyenangkan Naik komuter itu Asik Tapi Begitu dibaca Gak ada interviewnya Biasanya begitu tuh Kalau blogger nulis Kemarin juga Ada yang nulis tentang Najwa Sihab Lagi cerama Mengenai Hari buku Dunia Dia tulis di blognya dia Bla 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 Dan gak ada interviewnya Padahal kan Hadirin banyak Seharusnya dia bisa cari toko Disitu Atau Najwanya sendiri Di interview Jadi ada Pengayaan Dan tulisan Di blognya dia Pengayaannya bukan hanya foto Kalau blogger tuh jago Kalau suruh moto Apalagi mas agung Jago dia Apalagi kalau moto Makanan dia Karena dia KPK Penggila Kuliner Jadi Blogger itu Dalam tanda kutip Miskin Kalau untuk Urusan Wawancara Dengan narasumber Padahal itu bisa jadi Pengayaan Tulisannya dia Tapi itu juga gak salah Karena blogger kan Bukan wartawan Gitu Kompasianer itu bukan Wartawan Bukan jurnalis Jadi dia menulis Sesuai dengan Apa yang dia lihat Apa yang dia rasa Apa yang dia baca Dan dia gak merasa Perlu ada Wawancara Gitu Gitu lah Dunia blogger Sekarang Saya lihat Saya harus Saya sih Ayo teman-teman blogger Kompasianer Ayo Tambahin lagi Dengan interview Dalam tulisan-tulisan Walaupun Untuk Wawancara Interview itu Mungkin Nanggap susah Tapi sebenarnya Bisa dipelajari Dan itu Insya Allah mudah Mudah Kalau apa Kalau Udah terbiasa Terbiasa wawancara Oke Pembukaannya begitu Selamat datang Di Ngopla Ini acaranya Kevin Yang pertama Ngobrol di Palmera Dan yang Berikutnya Agata Kita lihat Saya cukup banyak Buat slide-nya Untuk Mempertimbangkan Reportase Biar sedikit aja lah Saya gak menguasai Sebabnya Nah ini terampil Wawancara ya Kita akan lihat Nanti ada Wawancara itu apa Strukturnya gimana Esensinya Jenis-jenis pertanyaan Dan lain-lain Saya buka Dengan Kasus Wawancara Sebenarnya Saya bikin ini Sebagai gak kelihatan Bahwa saya nyontek Bikin materi Kalau lihat di google tuh Buka aja Terampil wawancara Atau teknik wawancara Itu semuanya sebenarnya Udah ada Udah ada Ada tulisannya Anak mahasiswa Bikin tesis ini Bikin skripsi ini Bikin Hasil Apa Ujian kuliah Tugas kuliah Mengenai wawancara Itu banyak Cuma mereka Enggak mengangkat Masalah kasus Ini Kasus Wawancara di TV One Di TV One ini Narasumbernya adalah Ada yang kenal gak nih Akbar Faisal Dari Partai Nasdaq Terus Interviewernya Kenal gak tuh Yang laki Rizky Lalu yang cewek Mantannya Pak Sutyono Yang cewek gak usah Yang cowok aja Karena memang kesalahan Ada yang cowok Kalau Teman-teman nanti pulang Buka deh Pertanyaan berbelit Reporter TV One Dibilang tak perlu panik Oleh Akbar Faisal Ketik di Google Di Youtube Nanti keluar Bagus Untuk belajar Bahwa Orang interview tuh susah Jangan anggap sepele Jangan anggap gampang Tapi interview tuh juga gampang Orang bisa dipelajari Ini saya kasih judul Pertanyaan berbelit TV One Itu Youtube-nya Link-nya ada Bagusnya sih Kalau bisa dibuka nih Youtube-nya Jadi tadi Yang tadi Rizky itu Dia Mengajukan pertanyaan Itu panjang Pertanyaannya Panjang Gak putus-putus Udah satu kali pertanyaan Masih juga nanya lagi Itu dalam satu nafas Dalam satu pertanyaan dia Sampai akhirnya Baru Faisal bilang gini Rizky 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 Iya pak Kata si Rizky nya Tolong pertanyaannya dipendekin Apa sih Mau yang mau ditanyain Itu satu contoh Itu satu pertanyaan Satu sesi dia Satu sesi dia Nanya Sampai akhirnya si Narasumbernya Kesel Rizky Coba diperpendek Apa sih pertanyaannya Ini berbelit banget sih Coba-coba Mau nanyanya apa Sampai begitu Nah itu kan Itu cuma satu contoh Bahwa wawancara itu Gak gampang Tapi juga gak susah Karena bisa dipelajari Buka deh Di Youtube nanti ya Sampai rumah Ini Agata yang kedua Nah ini kasus lagi Ini kasusnya Si Ahmad Dhani Juga di TV One Ini TV yang bener-bener Sangat beda ini Jadi Waktu itu Pertanyaan TV One itu Disampaikan sama si Balkis Kalau gak salah Saya juga pernah nulis Ini di Kompasiana Dan jadi headline Pertanyaannya si Balkis itu Kayak Jaksa Atau kayak polisi Menginterogasi Pencuri Seolah-olah Si Ahmad Dhani itu Dianggap sebagai orang Yang sangat bersalah Izin keluarnya bagaimana Dul bisa Ini waktu itu Kasus si Dul Di Nabrak itu ya Sampai meninggal Beberapa orang itu Dul bisa keluar malam Bagaimana tanpa izin Berarti menurut Mas Dhani Diizinkannya oleh bundanya Sementara Mas Dhani ada di Pada saat itu Dhani udah kesel Akhirnya sampai dia bilang Anda ini presenter Apa penyudik Ini live loh Live Jadi gak rekaman Jadi Semua orang bisa lihat Mbak itu lebih cocok Jadi penyidik Sampai digituin Mas Dhani Gaya pertanyaannya Kayak penyidik Sangat bagus sekali Dia kesel lah Dia marah Kemudian Sampai Jangan pernah lagi TV One Interview saya Jadi sampai Kasusnya Sempat panas Seperti itu Ini contoh yang berikutnya Terus contoh lagi yang Ketiga Kata Nah ini Ini seru nih Ini wawancara juga Dalam satu wawancara Talkshow TV One lagi sih Gue ngambil contoh Kompas.com Gak enak Eh Kompas TV Gak enak Sebenarnya ada beberapa Kasus juga Nah ini Juru bicara FPI Lagi interview Sebelahnya Si pengamat politik Tamrin Amal Tomagola Dari UI Dulu juga Dia sering saya interview Di radio Lewat telepon Tiba-tiba Si juru bicara itu Ngambil gelas Yang isinya air Emosi Dia siramin ke Si Nersumber lainnya Si Pak Tamrin itu Insiden siram air Pullingnya juga ada Nanti kita lihat Kenapa dia sampai begitu Dan apakah ini sebenarnya Baik atau tidak Wawancara yang seperti Ini bikin emosi orang Itu sampai dibuat parodi Saya lihat di Youtube Eh ada parodinya itu Dia tuh Dia bikin parodi Jadi lucu-lucuan juga Nah ini contoh Bawawancara Yang pertama Dia tadi Sampai emosi Si Ahmad Dhani Lalu ini si Juru bicara FPI Juga emosi Ngiram air ke Narasumber berikutnya Ini contoh-contoh Kasus Di dalam sebuah Wawancara Pak Dhani apa tak? Yang pertama gak? Yang pertama Oh yang baru berbeli-beli Si Rizky lagi tuh TV One lagi tuh Oke Ini kasus-kasus aja Kenapa sampai kasus-kasus ini muncul Dan bagaimana cara Supaya nanti Kalau kita menjadi interviewer Enggak mengalami nasib yang tragis Seperti ini Mari kita lihat ke slide berikutnya Nah ini Apa itu wawancara Esensi wawancara Sama tujuan wawancara Ini kelihatan Kalau wawancara Ini blogger ada gak sih Bloger nih? Enggak ada ya? Wartawan istana semuanya Jadi Kalau lagi wawancara Kayanya seperti itu Pak Jokowi Enggak dimana Enggak dimana Waktu di NTT juga Kayak begitu Iya berikutnya Gata Nah Kita mulai ke Deskripsi wawancara Wawancara itu apa ya Ada gambarnya Si Favoritnya Pak Sutyono nih Najwa Sihab Tapi disini Najwa Sihab gak jadi Interviewer Dia malah jadi narasumber Narasumber di BBC Di BBC Menurut Louis Iswara Louis Iswara ini Pensiunan Udah pensiun Pak Dari Kompas Louis Iswara ini Juga Seniornya Kang Pepi Dia bilang Wawancara itu adalah Pertemuan tetap muka Dia melibatkan Interaksi verbal Interaksi lisan gitu ya Antara dua orang Atau lebih Ini kebetulan Cuma dua orang Tapi kalau yang tadi Jokowi itu kan Lebih dari dua orang Jadi dua orang Atau lebih Biasanya dilakukan Untuk Suatu maksud Dan fokus pada Suatu masalah khusus Jadi wawancara itu Biasanya untuk Suatu maksud khusus Misalnya ya Kayak tadi ya Kita interview dengan Kompasiana apa sih Yang hangat-hangatnya ya Mengenai Adika 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 sama Su Jadi pokoknya Pertemuan tetap muka Tapi sebenarnya Wawancara itu Enggak juga harus Tetap muka Wartawan radio kan Kalau pagi kita dengerin Dia talk show Di radio kan Cuma lewat telepon aja Terus kalau Wartawan TV Dia cuma Dari gambar ke gambar Jadi sebenarnya Yang penting itu Maksudnya apa Interviewnya Wawancara Tujuan ini menurut Louis Iswara Bukunya ada Bukunya juga Dasar-dasar Jurnalisme Kalau gak salah Itu bagus Kalau mau dibaca Yang berikutnya Nah Kalau ini blogger tuh Ada yang ngerti Eh adika tuh Eh ada adika Pas banget tuh Ada gak? Ada gak? Kok pas banget sih Ngomong adika Keluar orang Disini Gak usah disebut Nama panjangnya ya Menurut Errol Jonathan Esensi Wawancara itu Kegiatan bertanya Dan ada yang menjawab Ya itu pasti ya Maksudnya ya Cuma nanya doang Tapi gak ada yang jawab Jadi Wawancara itu Tanya jawab Terus pertemuan Face to face Ya tatap muka tadi Antara Wawancara dan Narasumber Interviewee Narasumber Itu lihat Narasumbernya banyak tuh Yang sebelah kiri Yang merah-merah Training merah Ini kebetulan Waktu wawancara Blogger ketemu Atlet-atlet Binaraga Itu ada Siapa tuh Yang dikenal blogger Kompasianer tuh TB TB AADK AADK ISON Andre ya Andre Jadi Sebenernya blogger itu Udah gak asing Dalam interview Ini Ini Fakta Dan bukti Bahwa blogger juga Wawancara Dengan narasumber Dan Muncul Di tulisan-tulisan Cuman hal-hal Seperti ini kan Jarang Biasanya blogger Hanya Menuliskan opini Reportase Pribadinya dia Dan Kalaupun ada Narasumber Kadang-kadang tuh Blogger kenapa Gak diinterview Itu narasumbernya Sehingga Gak muncul Di tulisannya Ini Kata Errol Jonathan Errol itu Dia Direktur Suara Surabaya Radio Suara Surabaya Errol Jonathan Dia kan orang Jawa Timur Bojokerto Sonohan dikit Errol Jonathan Jadi dia Di radio Suara Surabaya Kalau untuk Jurnalistik radio Errol mungkin Orang nomor satu Berikutnya si Kakaknya Faris RN Kakaknya Adanya Triawan Jadi yang di tengah-tengah Ya Nah ini Kalau menurut Si Theo Stocking Bukunya ini saya suka Bukunya juga tentang Profesionalisme Dunia Broadcasting Dia bilang Wawancara itu Untuk mencari fakta Untuk mencari alasan Mencari opini Ya untuk topik tertentu Menggunakan kata-kata narasumber Jadi kata-kata narasumbernya Yang dipinjam sama kita Yang dipakai sama kita Dan dimuat di Tulisan-tulisan kita Sehingga menjadi kesimpulan Atau keabsahan Dari apa yang dibilang Sama narasumber Jadi tulisan kita Tidak beropini Opini itu disampaikan oleh Si narasumber Ini si Theo Stopping dia Penyiar di radio Jerman Ini foto tahun 1941 Sekarang dia udah T.O.P 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 Boleh langsung nanya Nanti aja Panitia maksudnya nanya Panitia nanya Ya lagi ya Itu tadi tujuan wawancara ya Sekarang Jenis-jenis wawancara Yang pertama itu Wawancara berita Ini dilakukan untuk mencari Keterangan Mencari informasi Mencari opini Blogger suka gak nih Melakukan wawancara berita Kayak gini Repotnya kalau blogger gak dikejar Sama aktualitas berita Jadi Enggak 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 masuk dalam Wawancara berita begini Sebenarnya Cuman apa yang dilakukan Mungkin iya Ya dia mencari Keterangan Mencari informasi Dan mencari opini Kayak waktu Bu Ngesti Liputan Bambu Dia kan mencari Keterangan Tentang Bambu Nusantara Bambunya tangsal Bambunya tangsal Dan dipromosikan Ke Luar negeri Dia mencari Opini juga Bahwa Bambu tangsal itu Sebenarnya potensial Dan Punya nilai Jual yang tinggi Sebenarnya udah dilakukan Jadi wawancara berita itu Sama Bung Ngesti Udah dipraktekan Sebenarnya Nah terus yang kedua Wawancara Biografi Wawancara biografi ini Ya sesuai dengan namanya Biografi Jadi dilakukan untuk Menggali data diri pribadi Perjalanan hidupnya Pemikiran-pemikirannya Benhasilnya Profil atau biografi Yang pernah nulis profil Siapa nih Teman Kompasiano Mengenai biografi seseorang Di Kompasiano Belum pernah ya Kartini Perempuan inspirasi Iya Dokter Herbal bisa Siapa yang pernah nulis ya Yang heboh Fade Kartono Profil Fade Kartono GT Kalau saya pernah nulisnya Wawancara biografi Itu malah jadi buku Yang Buku terang Ketika Jumari berbicara Itu buku itu Perjalanan satu tahun Cafe Tunarung Di Pangulang Tetangganya Bunges itu Itu jadi biografi Biografi cafe Biografi pendirinya Itu jadi buku Nah teman-teman Kompasiano itu Beberapa Saya lihat di facebooknya Juga sedang Melakukan Wawancara biografi itu Di Jawa Timur Surabaya itu Mbak Afi Si Pak Toha Sama satu lagi Siapa gitu Dia lagi buat Buku Profil Jenderal Eddie Mulyono Kalau gak masalah Pakaknya Pakaknya Kita tunggu aja Hasil buku Biografi tulisan Mbak Afi Dan teman-teman Yang berikutnya ya Masih jenis-jenis Wawancara Yang berikutnya ini Yang ketiga Wawancara cerobong Istilah cerobong itu Atasnya itu Lebar Eh Atasnya Kecil Bawahnya lebar Kayak piramid gitu ya Kebalik Tapi pada intinya Wawancara cerobong itu Dilakukan dengan relax Waktunya luang Terus diawali dengan beberapa pertanyaan ringan Jadi Sebelum bertanya ke hal-hal yang pokok Nanya santai-santai dulu Yang relax-relax dulu Kalau dalam bahasa Public speaking Buat ice breaking dulu Jadi Kebekuan Suasana kaku Dicairkan dulu Nah lawan dari Wawancara cerobong Tentu adalah Wawancara cerobong terbalik Ini dilakukannya Biasanya Blogger Atau kompasianer Lagi buru-buru Dan dia Ngarasumbernya juga Lagi buru-buru Jadi cepat-cepat Waktunya terbatas Dikejar deadline Kampasianer Deadline-nya luas Jadi enggak Jadi enggak dikejar-kejar Deadline Deadline apa umat Deadline apa umat Jadi langsung tanya Ke hal-hal yang pokok Dua-duanya ini pernah Terutama yang nomor tiga Terakhir saya lakukan waktu Sama Bu Ngesti Sama Marla Waktu wawancara Sepeda Bambu itu Yang di Pangula Akademi Bambu Nusantara Jadi suasananya Relax ya Nanya dia dulu Sejak kapan Bergaul sama Bambu Sejak kapan Bermesraan dengan Bambu Segala macam Baru Setelah itu Pertanyaannya menjurus Ke hal-hal yang pokok Yaitu mengenai Sepeda Bambu itu sendiri Jadi berikutnya Agatha Ternyata ada istilah Wawancara jalanan Atau wawancara keliling Ya Ini dilakukan oleh Pawawancara Dengan menghubungi Berbagai narasumber Secara terpisah Tetapi satu sama lain Saling terkait Dengan masalah yang akan ditulis Jarang lah Ada blogger kayak gini nih Wawancara Kemana 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 Gitu Lalu disatukan Gitu Rempong Kalau kata Blogger Repot Tapi kita harus tahu Istilahnya Ya Bu Inanya Ini biasanya untuk Majalah Wartawan Majalah Wartawan di TV Jadi dia keliling Kemana-kemana Dalam satu kasus Dia interview Banyak narasumber Dari Tempat yang terpisah Satu sama lain Tapi saling terkait Topik dan fokusnya Nah yang keenam Biasanya Compassioner Atau blogger Melakukan ini nih Wawancara Sampai lalu Atau doorstop Istilahnya Ini dilakukan Tidak dilakukan Secara khusus Ya Kebetulan Tapi Mendadak Tidak ada perjanjian Atau ada Kesepakatan Terlebih dahulu Kalau misalnya Di TV Kita sering lihat Doorstop itu Contohnya Ahok misalnya Baru turun dari mobil Langsung Disodorin Interview Sama Wartawan Ahok baru Masuk Pintu Balai Kota Di interview Sama Wartawan Itu Contoh-contoh Yang Disebut Doorstop ini Oke berikutnya Ini puter-puter sih Agata Itu yang sebelahnya Pak Agata Jadi wawancara face to face Nomor tujuhnya Ini dilakukan Secara tatap muka Ya selamat datang Ini ketua Ketapel Bapak Rifki Sama si adek Wawancara face to face ini Ya namanya face to face ya Jadi wawancara tatap muka Dengan narasumber Tanpa perantara Kayak Mata Mata Najwa lah Najwa Sama narasumbernya Gak pake perantara Langsung Jadi wawancara face to face Yang berikutnya Gata Nah tuh dia Wawancara lewat email Lewat telpon Lewat facebook Anda gak yang udah pernah interview Lewat medsos Email Sering Semuanya saya pernah Email pernah Telepon sering Facebook juga pernah Itu dilakukan sesuai dengan media perantara Perantaranya email Telepon Facebook Whatsapp juga pernah juga Wawancara Jadi Ayo Interview Bisa lewat mana aja Ya Nanya ke narasumber Bisa lewat mana aja Gitu Kalau di wawancara telpon Ya Sering Tiap pagi dulu Waktu siaran Di radio kan Lewat telpon Termasuk Sama almarhum Gusdur Juga lewat telpon Yang berikutnya Gata Menjadi Menjadi Ingin tahu Yang kedua Yang kedua Selalu di dalam benaknya itu Muncul pertanyaan Mengapa Mengapa Tim Thomas Indonesia Maju ke final Kita selalu harus punya rasa Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Wawancara itu harus Selalu mempelajari topik bahasan yang ingin dia wawancarai Misalnya Misalnya itu tadi ingin mau wawancari tentang final piala Thomas Dia harus pelajari itu topiknya Siapa sekarang single Indonesia yang terkuat pemain Siapa? Saya juga gak tahu Taufik udah gak main kan Terus siapa dobelnya? Lawannya dari Denmark ini Siapa yang paling kuat? Jadi Wawancara harus Mempelajari topik bahasan yang Dia mau wawancarai Jangan Mau wawancarai orang dengan Pikiran yang blank Yang kosong Nanti Narasumbernya bilang Mau nanya apa? Gak tahu bapak mau ngomong apa? Pelajari Sebelum maju ke Narasumber Pelajari topiknya Gampang caranya Buka Google Baca Facebook Baca Twitter Baca orang Terus Sebelum maju ke Narasumber Siapkan poin-poin pertanyaannya yang cukup Bisa ditulis Bisa diingat Tapi poinnya aja Bukan daftar pertanyaannya Satu Mengapa Sejak kapan bapak Terlibat dalam dunia bambu Yang kedua Mengapa bapak Gak usah sampai serinci itu Poin-poinnya aja Satu Sejak kapan Dua Mengapa Tertarik Tiga Siapin Poin-poinnya yang cukup Kenapa harus cukup? Jangan sampai Wawancaranya Stuck Narasumber masih Pengen jawab Tapi kita udah Kehabisan Mau nanya apa lagi Jangan sampai juga Narasumbernya bilang Ayo Mau nanya apa lagi Nah kalau narasumbernya sampai ngomong kayak begitu Itu adalah sebuah Bukti bahwa Interviewernya buruk Buruk Ayo mau nanya apa lagi Tunggu pak Tunggu pak Ini daftarnya udah habis nih pak Poin pertanyaannya Harus cukup Terus Yang kelima Ajukan pertanyaan yang cerdas Maksud cerdas itu Bukannya Pinter-pinter gimana Gitu Gak usah Maksudnya tuh gak Gak bodoh-bodoh amat gitu Kita tau Indonesia mau ngelawan Denmark Ya jangan bodoh-bodoh amat Bermain Denmark Kita gak tau Taunya cuma siapa Misalnya Standfree Padahal itu udah Jamannya pasti Pilnya muda Zaman-zaman beliau masih muda Zaman-zaman beliau Siapa Morten-zaman Morten-zaman Zaman-zaman 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 Jadi Ajukan pertanyaan yang cerdas Dia tau Topik bahasanya Tau pemain Indonesia Itu siapa aja Siapa Gak tau Kita juga Simon Apa dia main Gak main Sony Main dia Sering Gak juga Gak ada yang tau ini Gawat Kevin Bukin lomba Lomba Blok Fiala Thomas Ya berikutnya Gali materi dalam wawancara Jadi selama wawancara Gali materinya Mulai dari Final Biala Thomas Persiapannya Kira-kira gimana Prediksi pertandingannya bagaimana Prediksi lawan bagaimana Misalnya itu tentang Piala Thomas Misalnya Jadi gali terus materinya Dalam wawancara Yang ketujuh Tentukan arah wawancara Setir Kita tuh jadi supir Kalo lagi interview Jangan sampai Jangan sampai narasumbernya Justru ya Ngomongnya Ngalor Nidul Ngalor Nidul Kita kebawa Lagi ngomong Final Piala Thomas Tiba-tiba dia Ngalor Nidul Ke olahraga yang lain Atau ke masalah Main poranya Gak bener Ini kan udah melebar Rio Haryanto Kita yang harus Menentukan Arah wawancara Harus Kalo udah ngalor Nidul Kembalikan lagi Ke Alurnya Ke topiknya Ini yang paling jago Najwa Sihab Tontonlah Najwa Sihab Kalo gimana Kalo dia lagi Menentukan Arah wawancara Terus Yang ke delapan Ingat Pemwawancara itu Adalah Wakilnya Audiens Wakilnya Kalayang Jadi kita sebagai Pemwawancara Itu mewakili Pembaca Pembaca itu Kira-kira mau tau Apa Kita Kita yang menjadi Perantara Untuk Mengorek Keterangan dari Sinara sumber Jadi Jangan kita Menjadi Pewawancara Tapi hanya Kita sendiri Yang mau tau Jadi Memenuhi Keingin tauan Kita sendiri Itu juga Salah Jadi kita Mewakili Kalayak Misalnya Kalayak Mau tau Kira-kira Prediksi Tim Thomas Menang Apakala Kira-kira Kira-kira Siapa Pemain Pemain Yang diturunkan Strateginya Gimana Jadi kita Mewakili Kalayak Yang kesembilan Yang kesembilan Tamita Paling jago Banyak gaul Serap Informasi Dan pengetahuan Banyak gaul Selalu Antisipasi Segala yang terjadi Maksudnya Setiap ada Informasi Kita tau Walaupun Tidak Mendalami Tapi tau Minimal tau Tim Uber kita Kalah sama siapa Gak tau Korea Tim Thomas kita Menaklukkan siapa Sehingga masuk final Malaysia Jadi harus tau Harus antisipasi Contoh-contoh yang terbaru Apa ya Rio Haryanto Terakhir Finish di Uruan keberapa Antisipasi Antisipasi Kita harus tau Di Kompasiana Yang berangkat Tour de Flores Siapa Liputan kemarin Harus tau Siapa Yayat Sama Wison Harus tau Apa aja Laporan mereka Makanan Tapi Makanan Tapi Makanan Peserta Tour de Flores Dari siapa Serap Informasi Ya gampang Sebenarnya Setiap pagi Sebelum berangkat Sebagai Kompasianer Sebagai blogger Baca koran lah Kalau gak mau baca semuanya Baca headline aja Depan Politik Apa yang paling Lagi josh Yang lagi in Kemenangannya Setia Novanto Dia mengalahkan siapa Dia mengalahkan siapa Walaupun Gak tau secara Banyak Tapi Tau kulitnya aja Gak apa-apa Wartawan itu kan Begitu Eh kok wartawan sih Jurnalis itu Begitu sebenarnya Jurnalis Dia itu tau Banyak Olahraga tau Ekonomi tau Politik tau Kebudayaan tau Sosial budaya Tau Tapi kulitnya doang Gak tau Sampai dalam Kecuali Yang menjadi Desknya dia Misalnya Mesti Desk Green Lingkungan hidup Tanya tentang sampah Dia tau Mau sampah Di apa ini Dia tau Mau sampah Yang mau dibakar Gak boleh Sampah Organik Non-organik Mau diolah Kayak apa Tau Tanyain bola Tanyain bola Barcelona dari mana Inggris Gak ngerti Mas Agung apa Spesialisasi Eh Pak Sutyono Kuliner Desknya dia Kuliner Zulfikar Om Zul Agata Bakmi Khusus Bakmi tau Kang Rifki Tentang kesehatan Dia tau Agung Agung apa ya Agung Oh komik-komik Komik film Dia tau Atau Kalau nanya ke Agung Gue ada lomba Apa Blok Dia tau Semuanya Jadi banyak gaul Oh wancaranya Terus banyak gaul Tau segala macam Kemarin Drama Drakom di Kompasiana Siapa aja aktornya Tau Cowoknya siapa Cewek siapa Ada apa sih Di Kompasiana Sampai drama Kompasiana Begitu Itu cuma Ini aja Selingan aja Yang berikutnya Pewawancara Dan wawancara Adalah cermin Citra individu Ditambah Institusi Medianya Maksudnya gini Kayak tadi TV One TV One Ancur-ansuran kan Presenternya Pewawancaranya Si Rizky tadi Sama si Balkis Nah orang kan melihat Balkis jelek Rizky jelek Selain itu Medianya Institusi medianya TV One Jadi Pewawancara itu Memakili kalayak Dan juga menjadi cermin Citra individu sendiri Dan medianya Kompasiananya Jadi kalau ada Kompasianer Dimarah-marahin Sama narasumber Kamu tuh Pertanyaannya Bodoh Kalau jadi penulis Blogger tuh Nanyanya kok jelek Kayak gitu Ya berarti Kompasiananya yang salah Karena gak Gak Apa Mentraining Member-membernya Maksudnya Panggil terus Berikutnya Kalau Kompas TV Ambil yang bagus-bagus Siapa nih yang tengah Sini Bukan Ini orang tangsel loh Pak Alam sutra Liviana Dia Waktu lagi interview live ini Saya benar-benar terpesona Bukan sama Liviananya Bukan Tapi dengan caranya dia Menginterview Dua orang yang berantem ini Yang sebelah kiri itu Dari ICW Yang kanan itu Dari Malaysia Kan Yang sisirannya begitu Haji dulu Maksudnya Dia pinter Buah narasumber ini Berantem cakar-cakaran Tapi si Liviana Mesem Pancing sana Pancing sini Dia asik gitu Jadi interviewer Sekarang kita belajar tuh Nomor Ini kok ketutupan ya Tak Gak langsungnya kan Bagaimana Anda salut gak dengan Kinerja Ahau Enggak Itu serah lo Enggak Tapi Kok enggak Kenapa Kenapa Terus menyambut Masalah sumber waras Misalnya dia yakin Bener gitu Bagaimana Anda sampai yakin Ahok terlibat Kasus sumber waras Jadi mengikuti Pertanyaan langsung Maupun pertanyaan tertutup Anda yakin Ahok itu terlibat Kasus sumber waras Yakin Kata Haji Lulung Saya punya fotokopinya Saya punya suratnya Ada sesuatu Halaman berapa Yang hilang Kata dia Loh bagaimana Anda sampai yakin Bahwa itu adalah Fotokopinya benar asli Jadi terus Selidik Pertanyaan menyelidik Tapi jeleknya Pertanyaan menyelidik itu Adalah Seperti yang Kasus Ahmad Dhani tadi Akhirnya jadi seperti Penyidik Penyidik Makanya Gaya interviewnya harus Cooling down Kalau Cool Cool aja Walaupun kita menyelidik Tapi Jangan kayak TV One itu Jangan kayak Jaksa Sering nonton film Itu gak Interogasi di ruang tertutup Polisi gitu Kan kalau lagi Interogasi kan Sempat nonton Padahal anaknya Minta film Sama kayak ini Si Ngelantur dikit Anaknya Rai Sahetapi Dewi Yul Si Putra Putra Sahetapi Putra Lo sering nonton film Sinetron Mama Sama sekali gak pernah nonton Kenapa Saya gak ngerti Gak ngerti Apa yang diomongin Kenapa Karena si Putra Tuna Runga Dia mintanya film Indonesia Itu ada teksnya Kalau ini kan nonton terus Film anaknya Yang berikutnya Pertanyaan bipolar Ini dia juga Untuk mendapatkan Jawaban Iya atau tidak Anda berharap Ahok mencalonkan diri Jadi gubernur lagi Iya Tidak Jawabannya cuma itu Itu bipolar Ini juga Bisa Menjadi Arah Interview Mengerucut gitu loh Pertanyaan bipolar ini Bipolar itu Jawabannya ada dua Iya Antara iya atau tidak Berikutnya Ini pertanyaan cermin Jadi menegaskan Pertanyaan-pertanyaan Yang udah lewat Dan membuat Narasumber meninjau lagi Secara singkat Pernyataan sebelumnya Tadi Anda bilang Ahok jujur Ahok temperamental Apa saran Anda Untuk kepemimpinan Gaya kepemimpinan Ahok itu Jadi Cermin Cermin Jadi Yang udah lewat Kita ingatin lagi Tadi Anda bilang Ahok Jujur Ahok temperamental Suka marah-marah Emosi Terus apa Saran Anda Untuk gaya Kepemimpinan Ahok Jadi yang udah lewat Diingetin lagi Diingetin lagi Itu Kayak cermin kan Lu ngaca nih Tadi lu ngomong apa Kasarnya gitu Nah berikutnya Pertanyaan sugestif Ini pewawancara berharap Kejelasan Atas sebuah masalah Yang jadi gosip Misalnya Ahok digosipkan Terlibat di kasus sumber waras Informasi yang melatar belakangnya masalah Narasumbernya pasif Pewawancara Bosan Membosankan Gak muncul ide baru Nah ini pertanyaan sugestif Bisa dilakukan Contohnya Ya itu dia Anda bilang punya bukti Dugaan Ahok Terlibat Kasus sumber waras Mengapa itu Tidak disampaikan Ke KPK Jadi Sugestif Menyarankan Sugestif Menyarankan Anda Ciko Ciko Jeriko Merasakan manfaat Olahraga kebugaran Di taman kota BSD Mengapa ini Tidak Anda Sosialisasikan Lebih luas Nah itu sugestif juga Contoh-contoh Sugestif Sebenarnya Pertanyaan-pertanyaan itu Muncul Tapi kita Kadang-kadang Gak tau kan Ini jenis apa Jenis apa Berjalan aja Apa adanya Gitu Cuman Ada baiknya Kita Tau lah Jenis-jenis Pertanyaan itu Ternyata banyak Berikutnya Saya juga Surpris Kemarin Headline Ada Tanya jawab Tanya jawab Gitu Ada tulisan Mantap Ini apa Atasnya Apa Nah ini Biasanya untuk Narasumber Yang politik Politis Politikus Politikus Kan dia Ngomongnya Diplomatis Terus Kita Menyarankan Atau Menyediakan Kemungkinan Rangkaian Satu jawaban Mengurangi Jawaban Kurang penting Dari Narasumber Contohnya gini Bagaimana Karir Birokrat Ahok Pantaskah Ia menjabat Satu periode Lagi Karena prestasinya Atau Cukup Sampai 2017 Karena Ia kasar Dan Temperan Mental Jadi Kita Sebenarnya Nanya Dan Sudah Menyiapkan Jawabannya Menyediakan Kemungkinan Rangkaian Satu jawaban Tergantung Sinarasumber Maunya Jawabannya Yang mana Apa Ahok Bisa Satu periode Lagi Atau Cukup Sampai Di 2017 Saja Jadi Pemwawancara Menanyakan Satu pertanyaan Tapi juga Menyediakan Dua jawaban Menurut Lo yang mana Terus Atau Berhenti Aja Ini Ini pertanyaan Pilihan Ganda Ya Berikutnya Ini pertanyaan Konfrontasi Pertanyaan Konfrontasi itu Untuk memperjelas Ketidaktegasan Jawaban Narasumber Jawaban Narasumber Mencele-mencele Misalnya Enggak tegas Antara Mau Ahok Maju Lagi Atau Ahok Sudah Selesai Aja Si Narasumber Ini Enggak Enggak Tegas Banget Si Abu-Abu Mau Dukung Ahok Lagi Apa Enggak Pertanyaan Konfrontasi Ini Juga Untuk Membangkitkan Reaksi Narasumber Tapi Ingat Pawancara Harus Penuh Persiapan Kalau Ingin Mengajukan Pertanyaan Konfrontasi Harus Punya Dasar Yang Kuat Misalnya Contohnya Anda Bilang DKI Jakarta Kacau Walau Gara-gara Dipimpin Ahok Tapi Kemarin Bapak Nas Malah Ngasih Penghargaan Kepada DKI Bahkan Untuk Empat Kategori Ini Memperjelas Ketidak Tegasan Narasumber Ini Pertanyaan Konfrontatif Ini Pengandaian Jenis Pertanyaan Pengandaian Itu Bisa Untuk Mendorong Narasumber Berpikir Kedepan Tapi Mudah Gampang Dipatahin Sama Narasumber Misalnya Dia Pawancaranya Nanya Kalau Misalnya Ahok Mundur Dari Pencalonan Terus Siapa Yang Pantes Jadi Gubernur Apa Yusril Apa Sandiaga Uno Atau Risma Nah Itu Gampang Dipatahin Sama Narasumber Narasumber Tinggal Bilang Aja Saya Emang Gak Mau Berandai Saya Emang Mau Ahok Terus Gampang Gampang Dipatahin Sama Dia Tapi Maksud Saya Ini Hanya Jika Hanya Andai Andai Ahok Gak Maju Lagi Siapa Yang Pantes Langkah Langkah-langkah Wawancara Yang Pertama Rencanakan Materinya Tetapkan Topiknya Itu Berdasarkan Alasan Wawancara Tujuan Yang Mau Dicapai Apa Topiknya Itu Topik Lalu Itu Ada Yang Namanya Question Root Turunan Dari Topik Butir Butir Pertanyaan Inti Pertanyaan Tapi Bukan Daftar Pertanyaan Question Root Itu Begini Dari Satu Pertanyaan Yang Sudah Kita Ajukan Terus Narasumber Jawab Itu Masih Bisa Digali Lagi Dari Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Itu Jadi Ada Turunan Jangan Beralih Ke Pertanyaan Berikutnya Masih Bisa Dikejar Di Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Setelah Puas Memperoleh Jawaban Narasumber Baru Pindah Ke Pertanyaan Berikutnya Itu Namanya Guacal Susun Alur Wawancara Pilih Narasumber Susun Alur Wawancara Itu Tentu Mulai Dari Misalnya Yang Umum Dulu Menjadi Yang Khusus Atau Dari Yang Khusus Menjadi Yang Umum Bisa Dipolak Balik Pilih Narasumber Sesuai Dengan Topiknya Ya Kalau Misalnya Topiknya Kuliner Ya Pasut Tion Bisa Jadi Narasumber Atau Misalnya Tentang Kesehatan Warga Ciko Jeriko Narasumber Penegang Review Bisa Om Mau Nanya Tentang Bakmi Tangsel Yang Enak Dimana Tanya Ke Agata Spesifiknya Masing-masing Saya Pernah Nanya Apa Kemarin Itu Mau Interview Tentang Hari Buku Dunia Hari Buku Nasional Kepala Dinas Pendidikan Itu Loh Pah Matoda Tangsel Bukan Gak Bisa Malah Dibilang Wah Ini Salah Pertanyaannya Jangan Jangan Ke saya Dulu Harus Ke pihak Yang Yang Lain Lagi Yang Berikutnya Agata Nah Ini Langkah 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 Wawancara Itu Juga Membuat Janji Bikin Janji Sama Narasumber Ini Foto Siapa Ada Yang Tau Nggak Almarhum Almarhum Imaduddin Abdurrahim Bang Iman It's Me It's Me Intelektual Islam Dalam Membuat Janji Mengertilah Latar Belakang Pribadi Narasumber Dan Relevansi Permasalahan Yang Mau Ditanyakan Mengerti Latar Belakangnya Kenapa Saya Nulis Ini Mengerti Latar Belakang Saya Pernah Dimarahin Sama Almarhum Waktu Mau Wawancara Waktu Itu Saya Di Manjalah Media Da'wah Di Keramat Raya Wawancaranya Saya Bikin Janji Sama Dia Lewat Telepon Dulu Masih Telepon Koin Cepean Ceklup Gitu Habis Salah Jumat Pokoknya Dideket Masjid Saya Telepon Telepon Umum Koin Halo Bang Imad Dari mana Ini Dari media Dawa Dimarahin Saya Media Kamu itu Dari Majalah Media Dawa Bukannya Assalamualaikum Dulu Bukan Ngasih Salam Dulu Saya Siapa Kamu Udah Tau Kamu Media Apa Kamu Juga Tau Jadi Akhirnya Saya Gak Bikin Janji Saya Dimarahin Sama Dia Dengerin Aja Koin Abis Akhirnya Minta maaf Aja Yaudah Maaf Bang Maaf Udah Gak Jadi Wawancara Dimarahin Sama Dia Semoga Dia Ditempatkan Di Sisinya Yang Indah Yang kedua Itu Penting Untuk Menjelaskan Ke Narasumber Tentang Topik Tujuan Alasan Memilih Dia Sebagai Narasumber Begini Saya Mau Wawancara Bapak Itu Karena Bapak Penulis Buku Karena Bapak Guru Besar Saya Ingin Nanya Ke Bapak Mengenai Hari Buku Kok Saya Ya Karena Bapak Penulis Buku Itu Terakhir Kemarin Saya Lakukan Waktu Di UIN Interview Sama Guru Besar UIN Dia Nulis 50 Buku Saya Nanya Komentarnya Tentang Hari Buku Nasional Akhirnya Dengan Alasan Saya Milih Dia Sebagai Narasumber Dia Mau Oh Ya Oke Akhirnya Kita Ngobrol Tentang Hari Buku Nasional Jadi Penting Untuk Menjelaskan Itu Dan Kalaupun Dia Nggak Mau Dia Juga Bisa Bilang Aduh Kayaknya Saya Nggak Tepat Ngomong Itu Kalau 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 Begitu Jadi Paksa Terus Yang Berikutnya Jangan Berikan Secara Lengkap Pertanyaan Yang Akan Diajukan Cukup Poin Poin Aja Supaya Wawancaranya Spontan Dan Wajar Saya Pernah Baca Buku Kemarin Ada Satu Buku Kecil Panduan Jurnalistik Dasar Di Buku Itu Ditulis Kalau Perlu Wawancara Menyerahkan Dulu Daftar Pertanyaannya Ke Narasumber Sehingga Wawancara Akan Berlangsung Lancar Saya Bilang Ini Buku Salah Ini Buku Salah Ini Zaman Kelomp Pencapir Pak Harto Begitu Bukan Begitu Apa Yang Mau Ditanyakan Sama TV RI Sudah Dikasih Tahu Dulu Ke Para Petani Itu Kelompok Pencapir Itu Ini Nanti Saya Mau Nanya Ini Jawabannya Ini Jawabannya Diatur Jawabannya Diatur Karena Ada Bapak Presiden Su Harto Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Itu Pertanyaan Wawancara Yang Gak Spontan Dan Gak Wajar Jadi Kalau Misalnya Dipaksa Kirim dulu Deh Daftar Pertanyaannya Bukan Gitu Ya Pak Saya Kirim Tapi Poin-poinnya Aja Kirim Kirim Poin-poin Jangan Semua Dari 1 Sampai 20 Dikirim Jangan Semua Jangan Detil Jadi Kirim Poin-poinnya Aja Ini Juga Yang Liviana Gak Suka Eh Liviana Laha Gitu Kenapa Liviana Aku Paling Gak Bisa Kalau Mau Interview Aku Harus Ngirim Daftar Pertanyaannya Dulu Ke Dia Mas Aku Mau yang Spontan Dan Wajar Jadi Ternyata Ini Bahasanya Liviana Aku Gak Bisa Wawancara Diatur Atur Kayak Gitu Oh Ya Berarti Sepakat Saya Berikutnya Kata Persiapan Wawancara Pada Saat Sudah Ketemu Narasumber Narasumber Sudah Sudah Mau keluar Dari Ruang Sudah 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 Ketemu Dengan Kita Kita Cek Ulang Topik Yang Mau Dibicarakan Yang Ditanyakan Alur Wawancaranya Kita Cek Lagi Alat Rekam Itu Biasanya Rushan Yang Paling Rempong Sama Alat Rekam Kameranya Videonya Pulpen Bloknotenya Dicek Jangan Sampai Macet Terakhir Saya Baca Facebook Rushan Saya Ngeliput Apa Dibilang Tapi Ternyata Kartu Memory Kameranya Nggak Bisa Dibuka Jadi Mohon Saya Pinjem Pinyah Pinjem Foto Foto Teman Teman Yang Sama Meliput Kemarin Atung Jangan Sampai Kejadian Kayak Si Om Rushan Itu Cek Ulang Alat Rekam Kita Kamera Video Jangan Sampai Macet Terakhir Saya Motret Juga Tuh Waktu Di Sekolah Luar Biasa Di Daerah Pondok Ranji Itu Mengenai Hari Apa Terakhir Itu Hari Pendidikan Nasional Hardiknas Ya Hardiknas 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 Ini udah semangat 45 dari rumah Udah terlambat Indir ditungguin Nama narasumber Begitu Naruh Kendaraan Selesai Langsung Lari Ke arah Panggung Cepat 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 Eh Begitu Dibuka Memory card Kameranya gak ada Lah Ternyata kameranya kosong Yaudah Akhirnya Padahal udah Penutupan Jadi dicek ulang Semuanya dicek ulang Zaman dulu Waktu di Peris mahasiswa Kita gak boleh Pake alat rekam Pake handphone Pake audio recorder Pake Aplikasi rekaman Di smartphone Dulu kan dari smartphone Dulu harus pake block note Pake memo Tulis Tip recorder yang gede Pake kaset Dulu waktu saya di RRI Gedenya segini nih Alat rekamnya Alat rekamnya Namanya Youher Bukan pake kaset Pake reel Kita tuh yang dua Yang besar Dua gitu Tapi bening suaranya Bersih sekali Teknologi Jerman Jadi begitu interview Dengan Brian Adams Suaranya bagus banget Nah Udah waktu mau ketemu Narasumber Lakukan icebreaking Ya ngobrol santai dulu Pak rumahnya bagus juga ini 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 catnya warna-warni begini Pilihan bapak Anak-anak nih apa Ibu Tanita nih Oh ini pilihan ibu Oh ya bagus pak Sejuk Itu icebreaking Mencairkan kebekuan Dengan narasumber Jangan tiba-tiba Pak Bagaimana dengan Prediksi Final Biala Baru nyampe rumah mas Minum dulu Nanti wawancaranya Gampang Bahasa jawanya Ngambil hati Ambil hati Bahasa basi ya pak Basa basi Terus Waktu interview juga Perhatikan durasi wawancaranya Jangan sampai Ngelantur kepanjangan Misalnya Wawancaranya cuma butuh sedikit Kok jadi satu setengah jam interviewnya Nanti akhirnya kerepotan sendiri Waktu kita nulis Ngambil Nyupliknya itu Transkripnya Perhatikan juga durasi Kalau misalnya Wah mas Saya ini 10 menit lagi Udah harus Jemput Istri saya nih Ke Gandaria City Dia lagi Memadamkan Ape kebakaran Oh 10 menit lagi ya pak Oke Udah Manfaatkan 10 menit itu Dengan Poin-poin pertanyaan kita Jangan sampai ada yang Ketinggalan Berikutnya Agata suka muter-muter Ya dia lagi Perlihatkan Kesungguhan Dengan memperhatikan Narasumber Dari cara memandang Dari bahasa Tubuhnya dia Body language Lihat gayanya Najwa Siham Kalau lagi interview Sisa Sedap Dia memperhatikan Narasumbernya Dengan Body language Yang bagus Terus Pewawancara Harus punya Kemampuan Mendengar Atau menyimak Ini juga dilakukan Sama Najwa Dengan baik Jangan terus membaca Daftar pertanyaan Jadi kalau lagi mau interview Kita bawa daftar pertanyaan Bukannya melihatin narasumber Tapi melototin Kertasnya Itu gak baik Tunjukkan kemampuan Ordering question Mendalami jawaban narasumber Dengan membuat pertanyaan baru Contohnya Misalnya ada satu pertanyaan Narasumbernya udah jawab Jangan buru-buru loncat ke pertanyaan Lain Atau berikutnya Tapi Dalami Kalau masih mau didalami Dalami Yakin Pak Tim Thomas menang Iya saya yakin Jangan langsung Beralih ke pertanyaan berikut Nanti Tim Thomas Hadiahnya apa aja Pak Kalau menang Jangan langsung ke sana Tapi Kok Bapak bisa yakin Bahwa Tim Thomas menang Prediksinya gimana Memangnya Denmark Kelemahannya dimana Itu masih bisa dikejar Dari satu pertanyaan itu Sebelum pindah ke Pertanyaan berikutnya Minta contoh-contoh Konkret Kenara sumber Ya misalnya Dia bilang Apa ya Misalnya yang final Biala Thomas Saya yakin menang Pak memang sudah pernah Ada contoh Bahwa kita pernah Mengalahkan Denmark Pada tahun berapa Misalnya Contoh konkret Misalnya Contoh-contohnya Atau misalnya Kasus yang terbaru Egypt Air Yang hilang itu Pesawat Udah ketemu belum ya Kepingannya Keminta contoh Konkret Pak mungkin ada Contoh konkret Yang pernah Terjadi Seperti Mas Kapai Egypt Air ini Yaitu Lion Air Apa Adam Sama MH370 Jadi Minta contoh-contoh Konkret Jadi bisa dibahas Lagi-lagi Pewawancara harus Memperhatikan Durasi Apalagi kalau dia Interviewnya di TV Atau di radio Durasi itu Sangat Penting Mata Najwa Misalnya dia cuma Dua jam ya Dua jam Termasuk iklan Tapi kan Mata Najwa itu Dia rekaman Bukan live Jadi bisa Diedit-edit Dipotong-potong Saya bilang sih Kenapa Mata Najwa itu Bagus Ya karena dia bisa Diedit dipotong-potong Kalau misalnya live Mungkin pasti akan kelihatan Kelemahan Titik-titik kelemahannya Yang berikutnya Nah ini Ini juga orang tangsel ini BSD ini Andi Noya Sesudah wawancara Sampaikan terima kasih Atas waktunya Sudah wawancara Lalu Minta Nomor teleponnya Terus bilang sama dia Kalau masih ada yang kurang Saya bisa hubungi lagi ya Pak Itu harus Jangan sampai tidak dilakukan Karena biasanya Sering ada yang kurang gitu loh Waktu Waktu itu dia Kenapa? Suka ada yang kurang kan? Oh Iya Dia tuh lulusan mana ya kemarin? Saya gak nanya Iya Enggak ditanyain yang ini Oke yang berikutnya Gata Ini atasnya apa? Ah ini Don Pemawancara Jangan melakukan ini Yang pertama Pamer diri Enggak usah Pemawancara Juga gak boleh Pamer Jadi jangan ego Merasa tahu banyak Menganggap Jawaban narasumber Bukan hal baru Itu gak boleh Jadi dia nanya gitu Pak Menurut Bapak Tim Thomas kita Gimana Tansnya? Kalau menurut Saya sih Bapak setuju gak nih Kalau Kayaknya sih menang nih Pak 3-2 Karena Si Simon Santoso ini Bagus Pak mainnya Pak Ini Sotau banget gitu Si Bawancaranya Kalau dia melakukan itu Narasumber bisa tersudut Dan merasa Tidak berarti Baper ya Narasumber ini Tapi Resikonya Kalau Pemawancara Pamer diri Dia bisa terpleset Jadi menggurui Ya itu tadi Nanya Soal Piala Thomas Tapi merasa Ngerti banget gitu Menggurui banget Si narasumbernya Berikutnya Gata Nah ini Tadi saya bilang Jangan Terus Baca Daftar pertanyaannya Kebetulan Saya dapat Gambar di Google Begitu tuh Yang Ibu Ina Bilang tadi Itu Itu Narasumbernya siapa tuh? Wimar Wittular Dia salah satu Orang yang Saya kagumi Sebagai interviewer Wimar Wittular ini Jago dia Kalau dia melakukan ini Narasumber Bisa merasa Tidak diperhatikan Mungkin aja si Wimar bilang Lo Gue lagi ngomong Perhatiin kek Dia baca Terus Daftar pertanyaannya Enak banget kan Gue tanya Oke Yang ketiga Jangan mendebat Jawaban narasumber Karena Wawancara Bukan diskusi Kalaupun kita Tidak setuju Ya Jangan terlalu Frontal disampaikan Wawancara bukan Mewakili ego Tapi Kalayak Itu dia tadi yang Udah pernah dibahas tadi Kalau kita Mendebat Itu namanya Diskusi Bukannya wawancara Wah saya sih Yakin itu Ahok terlibat Kasus sumber waras Wah Enggak juga Pak Enggak kok Saya yakin itu Wah ini malah jadi Diskusi Debat kusir Begitu Jadinya Itu yang dihindari Kalaupun kita Mau konfrontasi Sama narasumber Itu untuk Memperjelas Ketidak tegasan Narasumber Atau Membangkitkan Reaksinya Misalnya gini Pak Tiga bulan yang lalu Bapak gak setuju Reklamasi Jakarta Kalau sekarang Gimana Jadi konfrontasi Lalu dulu gak setuju Reklamasi Sekarang gimana Berikutnya Kata Nah ini dia Nomor empat Yang dilakukan Sama TV One Kasus yang pertama Tadi Dia mengajukan Pertanyaan Banyak Sekaligus Sampai si Narasumbernya Marah Risky Risky Eh TV One Risky Dengerin ya Pertanyaannya Jangan panjang Panjang Apa sih yang mau Ditanyain Sampai begitu Tadi Nah kalau kita Mengajukan pertanyaan Banyak Sekaligus Bisa tiga pertanyaan Kita ajuin Resikonya Narasumber Cuma Akan Jawab Yang terakhirnya Atau yang paling Yang paling diingatnya Doang Gitu Gitu Kalau misalnya Pertanyaan yang kita Ajukan Sekaligus Banyak Yang berikutnya Jangan Mengajukan Pertanyaan Klise Contohnya itu dia Bisa Pak Sutyano Jelaskan Kepada Pembaca Nah itu Klise banget tuh Langsung aja Itu the point Gimana Kelanjutan proyek Reklamasi Jakarta Itu the point aja Langsung Gak usah Inggris Jangan So Tau Tanya Dengan Tidak Menunjukkan Kebodohan Misalnya Pak dokter Waktu Kita tanya Menjawab Apa yang Namanya Anorexia Nervosa Kita kan Gak tau nih Sebagai Pau wawancara Tadi dia ngomong Apa sih Anorexia Itu artinya Apa Nah Kita tanya aja Lagi Tapi jangan Mencerminkan Kita tuh Bodoh-bodoh Amat Jadi Nanyanya Harus yang Rada pinter Sedikit Maaf pak dokter Tadi bapak bilang Gejala Anorexia Nervosa Itu dalam Bahasa Umum Apa artinya Jadi jangan Kita udah gak tau Gak ditanya juga Ntar waktu Nulis juga Akhirnya Kita gak tau Pembaca juga Gak tau Akhirnya Pembaca Yang Bingung Sendiri Padahal Kita Pewawancara Mewakili Pembaca Anorexia Nervosa Ini Lagi Dialami Sama Angelina Jolie Kalau gak salah Dia gak mau makan Badannya susut Jadi kayak Tulang Belulang Keseksiannya Udah hilang Konon Katanya Gara-gara Suaminya Siapa Brad Pitt Brad Pitt Ada main Sama perempuan Lain Perempuannya Agata Tapi isunya Begitu Dia lagi Gak suka makan Yang ketujuh Jangan bilang Ke Narasumber Ini pertanyaan Terakhir Bu Jangan Nanya Begitu Kenapa Khawatir Nanti Ada muncul Lagi Wah Harus Ditanyain Lagi Padahal Tadi Kita udah Bilang Ini pertanyaan Terakhir Satu lagi Itu jelek Kalau dikejar Waktu Misalnya Tayangan live Itu kan Dikejar Satu menit Misalnya Iya bilang aja Waktu kita tinggal Satu menit Saya ingin Mengajukan Waktu kita tinggal Satu menit Saya ingin Memperoleh Jawaban yang Singkat Saja Pertanyaannya Apa Jadi Kalau kita Bilang Ini pertanyaan Terakhir Pak Terus Nanti Ujung-ujungnya Kita Nanyainya Lagi Terus Narasumber Bilang Tadi Kamu Bilang Pertanyaan Terakhir Itu bisa jelek Itu bisa jelek Kalau di TV Di TV Biasa aja keles Biasa aja keles Melaksanakan Waktu acara Cafe Div Cafe Finger Talk Kita liputan Bu Ina Liputan Bareng-bareng Tapi Kita sepakat Embargo ya Nggak boleh Di upload besok Di uploadnya Tanggal 17 Jadi itu Di embargo Sampai tanggal 17 Tidak boleh Di banding Di embargo dulu Yang ke 10 Ingat Bahwa wawancara Bukan interogasi Bahwa wawancara Bukan interogasi Bahwa wawancara Bukan interogator Itu dia Itu tulisan Netline saya tuh Ulah presenter Penyidik TV One Kasus Ahmad Dhani Waktu kecelakaan Maut Sidul Ahmad Dhani marah Karena Bahwa wawancara TV One Seolah-olah Menjadi Seorang penyidik Oke berikutnya Abis ya Katanya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Iya Muter-muter Si Kriko Sampai pusing Saya kembalikan Ke Bu Ngesti Terima kasih Pusing ya Banyak Kalau mau ini Minta ininya aja Minta Untuk reportase Saya udah bilang Ke Kang Rifki Sama Pak Sutyono Kan saya dibebankannya Teknik wawancara Dan reportase Nah Kebetulan Kang Rifki Pak Sutyono Tulisan terbarunya Di Kompasiana Headline lagi Dua-duanya nih Adalah sebuah reportase Di lapangan yang sangat baik Yang pertama Kang Rifki Menulis tentang Olahraga sehat Di Taman Kota BSD Lalu Pak Sutyono Menulis reportase Tentang Little Tokyo Di Di Blok M Jakarta Selatan Tidak sesuai dengan Ajaran Anda Tidak sesuai dengan Masa Saya tidak melakukan interview Gak apa-apa Yang penting reportasenya Nah Mungkin Kang Rifki Atau Pak Sutyono nih Yang bisa Menambahkan Tentang reportasenya Dari lapangan Dibawa ke rumah Diolah Langsung diunggah Begitu diunggah Di Kompasiana Kevin memutuskan Jadi headline Wah itu kan Kalau kata Anak Kompasiana Ah headline Maka mau bonus Headline Maka mau bonus Dari admin Admin gak pernah bayar Oke silahkan Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih om gape Sebenarnya saya agak Gimana ya Tidak sekelas om gape sih Cuman saya Ngalir aja sebenarnya ya Kemarin bikin beberapa reportase Yang paling penting buat saya Sebenarnya Tadi mungkin ada salah satunya Topiknya itu Menarik gitu ya Saya jalan-jalan Ke taman kota satu Terus ada orang Anak-anak muda Keren-keren Tidak angkat beban Jadi Pakai mengkibar Gitu ya Kuat-kuat gitu Itu saya pikir Belum ada yang Bikin nulis Gitu kan Keberuntungan kita Ikutan komunitas Menulis gini Saya ada keberanian Nanya Nah langsung aja Saya deketin Saya nanya Saya ngobrol Gitu kan Saya tulisin Gitu kan Nah lama-lama Saya ngikutin juga Apa yang om gape Bikin gitu Saya terus terang Tidak Tidak mengikutin Jejak-jejak ini Karena belum tahu Baru tahunya juga sekarang Cuman saya melihat Caranya om gape Menulis gitu Di sana Ada satu bagian Mengenai reportase Jadi saya Ngikutin langkah-langkah gitu Pertanyaannya juga Sebenarnya saya gak Jelas-jelas ngikutin itu Ya logik-logik aja Gitu kan Tidak pakai Pertanyaan yang tertutup Gitu Karena kalau Nanya pertanyaan yang tertutup Kita gak bisa ngolah lagi Gitu kan Terus harus Apa namanya Icebreaking gitu Salah lakukan juga gitu Apalagi ketemu sama Ciko Ciko Jeriko Saya sebenarnya gak tahu loh Itu siapa Ciko Beda generasi Soalnya Iya Ditanya itu sama Anggota komunitas Kalistenik itu Karena kan Dua minggu Tiga minggu sebelumnya Saya ngadain Wawancara Bukan wawancara Sebenarnya ya Ngobrol gitu ya Ngobrol-ngobrol doang Nah pas datang lagi Biasalah Tiap hari satu Sama si adek Kan jalan-jalan lah Ke Taman Kota Satu orang anggota Yang pernah saya Ngobrol Nanya Mas Reportase lagi dong Saya bingung kan mas ya Reportase itu kan Harus ada sesuatu yang spesifik Gitu kan Kalau tiap minggu sana Gak ada sesuatu yang spesifik Ngapain kita Nulis reportase Gitu kan Itu loh mas Ada maskotnya Terus saya pikir Maskot itu kan Biasanya boneka Terus dia nunjukin Itu Ciko Jeriko Saya lihat gak ada Perbedaannya sama Yang lain Gitu kan Bahwa dia itu artis Gitu kan Terus saya dikenalin Terus saya dikenalin tuh Sama Ciko Terus ya udahlah Berarti ada satu inti Yang saya bisa masukkan Ke reportase ya mas ya Ada satu hal yang unik Itu ada publik figur Saya wawancarain Dan saya wawancarain Mungkin ini juga yang saya Tanyakan ke mas GP Durasi wawancara itunya Itu sendiri Saya tidak mematok Gitu kan Karena dia Satu publik figur Dan dua Saya gak ada gaji Dan ketiga Saya lihat gerak Body long reach aja Kalau dia udah sepertinya gelisah Saya berhentiin Gitu kan Jadi kalau saya Tadi salah satu juga Harus siapkan alat-alat rekam Saya kan gak nyiap-nyiapin alat rekam Gitu kan Jadi saya pakai HP Saya HP iPhone Baru beli Satu enam bulan yang lalu Saya belum pernah Memakai itu Buat rekaman Jadi saya mau Mau cari Fitur rekaman itu Satu menit Akhirnya saya pakai video Gitu kan Jadi pakai video Ambeda Asli bagus Jadi wawancara dengan Ciko Itu cuma tiga menit Tiga menit Benar-benar tiga menit Cuman saya Berhasil ngolah Gitu kan Dan setelah Wawancara itu Saya juga ngobrol Sama ketua Kalisteniknya Dan saya lihat juga Dan mungkin Mohon Pertanggapannya Dari om Gapai juga Saya lebih Di dalam reportase saya Saya bagi Dua Satu mengenai wawancara Satu mengenai Observasi saya Contoh observasi itu Ciko lagi ngapain nih Apa yang dia lakukan Seperti dia push up Impulsif itu Tiga kali Lima kali doang Tapi Lima set Kuat kan Gak semua orang bisa Nah itu kan Monitoring mata Gitu ya Sama Di akhir adalah Seperti tadi Saya minta ini Gimana kalau Misalnya ini menjadi Inspirasi Inspirasi luar Jadi intensinya saya Saya ngobrol dengan Ciko dan lain-lain Itu saya tidak Saya bilang ke mereka Karena mungkin Satu ya Om ya Yang waktu saya Ngobrol ke Ciko Mungkin si Publik figure itu Agak ada Apa ya Ketakutan kalau Diwawancarai reporter Atau Wartawan Dan blogger juga Mungkin ini Terus saya bilang Saya bukan Wartawan Saya sebenarnya Saya ceritakan Background kerjaan Saya yang profesional Saya engineer Gitu kan Cuman saya suka Nulis Baru dia tuh Lebih Lebih enak Gitu Lebih Engagenya tuh Lebih Jadi Enak gitu lah Jalan-jalannya Nah kalau untuk Reportase Terus terang Saya ngikutin Purely Banyaknya ngikutin Om Gapay Cara bagaimana Meskipun saya tidak nanya Saya gak pernah nanya Om Gapay Om gimana Tapi saya Baca artikel-artikelnya Saya ngikutin langkah-langkahnya Cara penyampaiannya Gimana Dan Kalau enaknya Reportase itu Tidak terlalu banyak Apa Unsur pendapat kita ya Jadi kita Membicarakan apa yang kita lihat Kita dengar Kita wawancara Dan Yang penting Yang dibahas di Komunitas yang lain adalah Cara penyusunannya Yang enak dibaca Huruf EYD Dan lain-lainnya diikutin Ya Daitu Ya serahkan ke admin Apa jadi hal atau enggak Itu sih pengalaman saya Om Gatau nih Kalau Pak Masih Ya terima kasih Waktunya Mungkin Saya Tadi Minta Sekedar Share Maka saya juga tidak menyiapkan PowerPoint Di Pak GAP Bicara tentang Bicara tentang Reportase Setelahnya ya Berapa waktu yang lalu Saya sudah sering Membuat reportase Karena Saya sering Diminta untuk jadi Umas di sebuah asosiasi Jadi kalau tiap kali mereka ada acara Ya mau tidak mau Saya menuliskan Jalannya acara Ya Ya tentunya sesuai masab Pak GAP Ya melakukan Mawancara Ke beberapa Narsum ya Jadi apakah ketua asosiasi Tamu-tamu yang sebagai Pembicara Ya itu biasanya sudah Mencakup Ke semua aturan Sebuah wawancara Untuk dijadikan Jadi sebuah reportase Tapi kalau mengenai Reportase yang disebut Pak GAP Tadi tentang Little Tokyo Di Blok M Kemarin Jujur saja Saya gak berani Untuk mengajukan diri Menjadi seorang Pembicara Karena Saya pernah Mengalami sesuatu Yang kurang enak Saya pernah ikut acaranya Pak Agung Han Di Komik ya Waktu itu ada Artis dari Thailand Yang datang Begitu saya masuk Dicegar sama saturnya Mana kartu pes Ya ini jeleknya blogger Gak punya kartu pes Ya untung aja Waktu itu Ada Salah satu temen kita Blogger yang Cukup kenal Dengan kalangan Thailand Hingga akhirnya Kita boleh masuk Akhirnya kita bisa Wawancara juga Artis Thailand itu Nah kembali ke Blok M tadi Karena Saya merasa Gak punya kartu pes Daripada saya nanti Kecewa lagi Ya saya akhirnya Hanya menuliskan Apa yang saya iya Dan saya dengar Menariknya dari Little Tokyo Blok M itu Karena Dari dulu kan Little Tokyo itu Orang taunya Kalangan Daerah hitam Daerah hitamnya Jakarta Untuk kalangan Jepang Tapi Begitu saya lihat kemarin Itu acaranya kok Bagus sekali Acara budaya Yang mempertemukan Antara budaya tradisional Dan budaya pop Dan ini yang Saya angkat Karena saya Cenderung pada Budaya Indonesia Yang banyak ditinggalkan Jadi oleh anak-anak Misalnya tari Bali Kamelan itu Malah Orang asing Malah lebih bagus Jadi dari Sini saya coba Angkat supaya Generasi muda Juga mulai Menyenangi budaya tradisional Supaya jangan sampai hilang Jadi Apa yang saya tuliskan Adalah kegiatan Yang terjadi disitu Meskipun masih Minus Tidak ada Tokoh disana Yang saya sempat Melancara Lalu satu hal Yang juga salut disitu Selain Jepang Itu hanya Tidak Hanya menampilkan Budaya Jepang Dia juga menampilkan Budaya tradisional Betawi Gambang keromong Dia tampilkan Lalu juga Demo betak Betak silat Dia tampilkan Jadi Mereka juga masih Menghargai budaya-budaya Indonesia Terima kasih Demikian Tadi Penyampaian dari Pak Ketung Pak Ketung Ketapel Dan Wakilnya Pak Setyono Paham ya Semua ya Ini berangkat Dari Yanu ya Dari apa namanya Otodidak Jadi Begitu Mendapat Masukan Dari Masukan Dari Bonggape Us Bagus banget Dan Bekal juga Untuk kita semua Barangkali Barangkali Jadi Karena waktu Sudah sangat Jauh Pertanyaan Tadinya saya Saya sediakan Untuk Tiga Kali Dua Pertanyaan Waktunya Sudah sangat Mandesan Seperti ini Sudah memalang Satu 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 Yang menentukan Yang menentukan Yang menentukan Bonggape ya Kalau banyak Kita mau Bipang Kalau sebuah Kita sweet Bersanya masih Bersedia Untuk sampai Satu Pocer Domino Dari Tukernya Di Beren Makan Barang Masuk Banget Maksudnya Buat siapa Buat siapa Buat siapa Buat siapa Buat Pertanya Pertanya Gini Angkat tangan Bonggape yang Nunjuk Siapa yang Mau bertanya Silahkan Angkat tangan Mau Kalahnya Tapi singkat-singkat Oh Betul Ya Sudah Satu Ya Cuman Masih Kurang Sedikit Nangkep Jadi Sebenarnya Step-stepnya Aja Bapak Tapi Itu Gimana Supaya Bisa Si Lawancara Misalnya Masih Belum Bisa Step-step Nulisnya Rasanya Gitu Kalau Baca Tulisannya Tapi Saya Sendiri Gimana Ini Tantoknya Cara-caranya Step-stepnya Gimana Kumpulin Menanggapi Pak Riki Tadi Tentang Broker itu Kan Kalau mau Wawancara Tidak Seperti Wartawan Yang Punya Yang Punya Lisensi Untuk Wawancara Jadi Untuk Bagaimana Supaya Kita Bisa Mencari Tarasumber Yang Bagus Dengan Kita Sebagai Blogger Kalau Sebagai Wartawan Kan Gampang Tapi Kalau Sebagai Blogger Itu Tidak Ada Kartu Beds Tidak Ada Apa Yang Menjadi Senjata Untuk Kita Bisa Mendekati Caranya Bagaimana Tidak 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 Eh Gimana Sini Sini dulu Satu sisi dulu Kalau Misalnya Ada Wawancara Rame Rame Kemudian Boleh Nggak Kita Menyertakan Keterangan Atau Jawaban Yang Diberikan Yang Diwawancara Meskipun Pertanyaannya Bukan Dari Kita Jadi Misalnya Ada Rame Rame Ini Komples Atau Apalah Ya Pertanyaan Banyak Pertanyaan Yang Tidak Kita Ajukan Kepawawancara Tapi Kemudian Dijawab Kepawawancara Bisa Kita Masukkan Dalam Tulisan Tapi Harus Dijelasin Dikatakan Oleh Jiko Jiriko Ketika Di acara Atau Dikatakan Oleh Jiko Jiriko Pada Saat Rilis Jumpa Pers Di Kantor Menpora Hari Jumat Kemarin Tapi Tidak Perlu Dikatakan Siapa Siapa Banyak Wartawan Yang Males Nanya Tapi Dia Cuma Dengerin Nanya Nanti Hasil Rekamannya Ini Dibawa Kantor Baru Diolah Tapi Dia Nanya Tulisan Kasus Itu Coba Cari Di Kompas Yana Tulisannya Adian Saputra Adian Adian Dia Mengulas Tentang Wartawan Yang Malas Nanya Itu Ada Wah Adian Itu Wartawan Di Lampung Dia Udah Ulas Jadi Wartawan Coba Ngiputin Aja Mungkin Mungkin Menjawab Dua Pertanyaan Dulu Menjawab Dua Pertanyaan Yang Ibu Ina Tadi Gimana Cara Menuliskan Reportage Lapangan Jadi Sebuah Tulisan Yang Pertama Blogger Itu Harus Tahu Apa Yang Menarik Blogger Atau Jurnalis Harus Tahu Apa Yang Menarik Dan Yang Kedua Harus Selalu Mau Tahu Si Penulis Penulis Harus Tahu Apa Yang Menarik Misalnya Dari Workshop Bambu Kemarin Yang Diikuti Oleh Buna Seti Kita Harus Tahu Apa Yang Menarik Yang Mau Diangkat Apa Waktu Itu Saya Pilih Sepeda Laku Terus Saya Jadi Ingin Tahu Mengenai Sepeda Laku Dan Alhamdulillah Begitu Ditulis Banyak Tuga Respon Inspiratif Sekali Oh Bagus Sekali Jadi Harus Tahu Apa Yang Menarik Dan Selalu Ingin Tahu Cara Untuk Menulangkan Dalam Tulisan Tentu Harus Mengikuti Syarat-syarat Dari Nilai Berita Diantara Nilai Berita Itu Adalah Timeline Aktual Yang Kedua Kedekatan Kedekatan Dengan Si Pembaca Terus Terus Penting Faktual Untuk Pembaca Hal-hal Yang Menarik Untuk Pembaca Inspiratif Itu Ada Nilai-nilai Berita Sebenarnya Materi Ini Seharusnya Berlanjut Kepada Teknik Penulisan Berita Dari Reportase Terus Bagaimana Menuangkannya Kedalam Penulisan Ini Sudah Tema Yang Beda Lagi Hanya Kalau Ngomong Beginian Cuma Dalam Dua Jam Enggak Kelar Dua Jam Hanya Teknik Wawancaranya Sudah Selesai Begitu Saya Disodorin Sama Reportase Modern Itu Dua Topik Yang Berbeda Itu Dua Materi Yang Berbeda Pada Setiap Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa Di Kampus Saya Di Ada Materi Wawancara Sendiri Dilanjutkan Dengan Praktek Kelapangan Ada Wawancara Reportase Sendiri Praktek Juga Dilapang Itu Dua Hal Yang Berbeda Apalagi Dengan Teknik Penulisannya Yang Ditanya Lalu Ibu Gina Tapi Pegangan Untuk Ibu Gina Adalah Pada Saat Reportase Dilapangan Seperti Jiko Jiriko Itu Pegangannya 5W 1H Who What Why Where When How Sama How Satu Lagi Kalau Mau Ditambahin Rumusnya Kang Peppy Selain 5W 1H Adalah So What Itu rumusnya Kang Peppy Ada di bukunya Dia Citizen Jumat So What So What Itu Artinya Setelah 5W 1H Kita Tulis Dalam Tulisan Itu So What Untuk Pembaca Apa Maknanya Apa Untungan Untuk Pembaca So So What Oh Ternyata Pembaca Harus Sering-sering Datang ke Taman Kota Ikut Olahraga Si Jiko Itu Konstruksi Kita Dari Kita Enggak Arah Dari pantai Tulisan Kita So 5W 5W 1H Plus So Terus Nilai-nilai Berita Harus Di Pelatikan Aktual Menarik Kedetatan Public Figur Karena Public Figur Jadi Tulisan Itu Menarik Siapa Kalau yang Di interview Pak R.W Siapa Ini Pak Sukir Di Facebook Yang Menarik Pak Seladi Yang Polisi Kapolsek Seorang Polisi Lalu Lintas Menjadi Pemulung Kenapa Dia Kedekatan Secara Emosional Ada Polisi Mau Jadi Pemulung Orang Melihat Polisinya Dan So Inspiratif So Inspiratif Buat Orang Ada Lagi Ibu Satu Lagi Mau Bentang Yang Dua Ini Tanya Kalau Pak Bu Tanya Oh Kartu Pers Saya Minta maaf Sama Kompas Kompasiana ya, saya sering buah orang kemarin di UIN misalnya saya interview sama Pak Abu Dinata dia guru besar UIN di guru besar misalnya saya favoritasi saya ditanya anda dari mana? apa saya bilang saya blogger apa dia ngerti blogger apa saya bilang saya Kompasiana apa dia ngerti Kompasiana? saya dari grup Kompas Pak saya bilangnya saya dari grup Kompas grup Kompas? sini grup Kompasnya mana? onlinenya apa? online? Kompas.com Kompasiana.com Kompasiana Kompasiana.com Kompasiana.com itu kayak blogernya baru kita masuk blogernya baru kita masuk blogernya tapi dia menanya mana sumbernya penyari-penyari sumbernya penyari-penyari 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 salah satu trik saya begitu mungkin ada di bawah jellat menyebut penyari-penyari ini Terima kasih.